hukum pidana, perdata, administrasi, kemudian di dalam hukum internasional itu kami menyisipkan penciri dari Universitas Sang Tua, yaitu tentang kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mentari, host Oscars. Apa itu Oscars? Oscars adalah obrolan santai cari solusi. Jadi kita di sini akan mengulik dan mengkaji isu-isu kekinian yang dikemas secara ringan, santai, namun tetap solutif. Pada kesempatan perdana kali ini, saya akan didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Tua Surabaya, yaitu Ibu Dr. Komaria S.H.M.H., yang juga aktif dan terinteraktif di media sosial khususnya Instagram. Salah satu postingan beliau yang sangat menarik bagi saya, yaitu terkait dengan Marine Litter. Apa itu Marine Litter? Ya, ini pembuangan, mencegah laut dari pembuangan sampah. Nah, untuk mengkaji lebih dalam lagi, mari kita sapa Ibu Komaria. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, mari. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam terkait dengan apa itu laut, dan juga kenapa Ibu Komaria ini aktif sekali di media sosial, dan perannya sebagai dosen hukum. Mari kita lihat tayangan berikut ini. We live on a blue planet. Over 70% of Earth is covered by sea. From space, our ocean appears pristine clean. Unfortunately, it's not. A new study found that coastal border countries produced 2.5 billion metric tons of solid waste in the year 2010. Di sini kita tadi menyaksikan bahwa laut itu mulai mengalami krisis, begitu Bu. Jadi bisa diceritakan kenapa Ibu tertarik dengan laut, dan kenapa Ibu aktif di media sosial seperti itu. Karena menurut saya Ibu Komaria ini termasuk dosen dan juga dekan kekinian, karena selalu mengedukasi teman-teman itu melalui Instagram beliau. Terima kasih Ibu Tarik. Saya ingin menyapa dulu sahabat Oscars, kenapa kemudian saya tertarik dengan laut, terutama bagaimana laut ini memang bagian daripada kehidupan kita, yang tidak bisa kita lepaskan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya mulai aktif di Instagram, itu di tahun 2017, ingin mengedukasi kebetulan mahasiswa sekarang, zaman now, mereka menyebutnya zaman now ya Ibu Tarik, zaman milenial, yang akrab sekali dengan media sosial, salah satunya adalah Instagram. Nah, saya terpanggil untuk kemudian bagaimana mengenalkan hukum, terutama yang saya takutnya adalah hukum laut internasional. Nah, salah satunya memang yang kita saksikan tadi, sahabat Oscar saksikan, ada marine litter, jadi how to preventing marine litter on our beach. yang terutama memang pantai kita, itu hampir 50% itu digunakan untuk membuang sampah. Nah, makanya saya tertarik sekali, ada beberapa pantai yang masih bersih, kebetulan baru saja kita bertandang, melawat ke pantai Slopeng, yang kemudian bagaimana kita melihat kejernian air di pantai tersebut, yang masih belum terjama untuk kegiatan manusia yang sering negatifnya. Jadi, membuang sampah tidak pada tempatnya, asal setelah makan, kemudian dibuang. sekecil apapun bungkusnya makanan kita, itu tetap saja itu adalah sampah. Apalagi itu plastik, Bu, yang tidak bisa diurai dengan mudah. Betul. Lalu kalau korelasinya dengan hukum bagaimana, Bu? Ya, kami di Fakultas Hukum, kebetulan kampus kita adalah kampus Laut Biru, Universitas Sang Tua. Hukum di generalnya, kami menyajikan itu. Jadi, hukum pidana, perdata, administrasi, kemudian di dalam hukum internasional, itu kami menyisipkan penciri dari Universitas Sang Tua, yaitu tentang kelautan. Makanya di sini ada mata kuliah penciri, jadi nilai plusnya nih, kalau kita ambil edukasi, jadi mengambil di perkuliahan di Fakultas Hukum, adalah nilai plusnya kita ketambahkan mata kuliah-mata kuliah yang berjiri kelautan. Itu di dalam hukum internasional. Tapi memang hukum laut itu memang arahnya lebih kepada peminatan hukum internasional, Bu, ya? Sebetulnya tidak melulu hukum internasional, karena hukum nasional yang terkait dengan kelautan, juga kami tawarkan. Jadi di semester satu awal, dan semester dua, itu kalau kami di Fakultas Hukum, itu di semester satu ada Iptek Kelautan. Nah, Iptek Kelautan itu murni penciri dari Universitas. Sedangkan hukum lautnya sendiri, itu memang bagian daripada hukum internasional. Tetapi ini memang kami wajibkan, karena memang penciri, dan inilah keunggulan kita. Selain ada 12 mata kuliah lain, yang juga berjiri kelautan. Menarik sekali, Bu. Lalu untuk Ibu Komaria sendiri, memandang Indonesia ini kan sebagai negara kepulauan, dan juga dikelilingi oleh lautan dan perikanan perairan. Namun banyak masyarakat yang belum aware, atau masih asing dengan hukum laut. Seperti itu, Bu. Nah, sebenarnya yang lebih spesifik, bagaimana kita itu memproteksi laut itu dari sisi hukumnya itu seperti apa sih, Bu? Jadi, terima kasih, Bu Tarik. Sekaligus untuk mengenalkan, jadi kita itu negara kepulauan terbesar, di antara 21 negara kepulauan yang lain. Jadi, kita sebetulnya tidak berhenti hanya bangga, setelah di tahun 1957, 13 Desember waktu itu, kita deklarasi juanda. Itu kan berhenti di tahun 1957, terus kemudian what next? Nah, kita sebagai generasi muda, apa yang kemudian kita bisa lakukan? Jadi, kalau kemudian kita belajar tentang hukum laut di Fakultas Hukum Hang Tua, kita akan tahu bahwa ada potensi besar di negara kepulauan kita yang banyak, belum, tadi yang Bu Tarik sampaikan, belum aware. Jadi, ada banyak kajian tentang kelautan di sana yang kemudian bisa didekati dari sisi hukum. Dan itu bisa kita kolaborasikan dengan beberapa materi yang lain, jadi tentang hukum pidana. Kebetulan ada tentang kajian pidana perikanan, yang tentang ada kelautannya. Kebetulan kita sudah memiliki undang-undang kelautan, yang itu merupakan proteksi, perlindungan terhadap pengelolaan laut kita. Jadi, hukum lautnya sendiri sudah tahun 1982 untuk hukum laut internasional, kita meratifikasi di tahun 1985. Nah, peranan kita sebetulnya banyak. Nah, upaya-upaya yang harus dilakukan itu harus diemban bersama, termasuk generasi zaman now ini. Karena sebetulnya di dalam hukum laut sendiri, itu di sana ada amanah yang harus kita pegang, jadi common heritage of mankind, yang intinya bahwa laut ini adalah untuk a whole new world-nya. Jadi, a whole mankind yang ada. Jadi, otomatis itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa ada new world yang ingin kita miliki. Jadi, dunia yang baru, yang tidak. Itu tadi kalau kita lihat, ada bagian belahan dunia kita, ternyata bukan lautan, tetapi lautnya jadi sampah. Kita tahu beberapa waktu yang lalu pernah pantai di Bali, yang kemudian sebagai tempat wisata, tetapi sangat kotor sekali. Banyak media asing yang meliput, kemudian kita harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaganya. Karena apa? Itu adalah salah satu aset kita sebagai negara mariting terbesar, negara kepulauan terbesar, dan itu juga terkait dengan kita terslogan sebagai poros maritim dunia. Menarik sekali, Bu. Seperti kalau misalnya sebelum kita bicara terkait dengan sampah ya, tadi, Bu, katakan terkait dengan pidana laut. Nah, kalau di hutan itu kan ada pembalakan liar, ada illegal logging, berarti ada illegal fishing. Itu bagaimana itu, Bu? Perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemancingan, atau sekarang kan banyak yang memancing secara ilegal, atau mungkin mereka menggunakan bahan-bahan peledak. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih, Bu Tari. Jadi, sebagai pengetahuan kita, kita tahu bagaimana negara kita memerangi untuk illegal fishing, dan ternyata problem itu tidak hanya Indonesia saja yang memiliki problem terhadap illegal fishing, hampir seluruh dunia yang memiliki coastal, memiliki pantai, mereka mengalami problem yang sama. Makanya kemudian FAO, Food and Agriculture Organization, itu mengeluarkan untuk International Plan of Action untuk memerangi IUU fishing. Nah, illegal fishing ini merupakan bagian daripada IUU fishing, illegal and reported unregulated fishing yang memang harus kita combating, melawan itu semua. Tapi sudah diratifika sih, Bu? Jadi, IUU fishing untuk International Plan of Action ini, ini himboan. Jadi, kalau himboan, kita memiliki kesadaran penuh, itu menjadi tanggung jawab negara-negara, memang tidak tidak terikat, jadi not concerned to be gone, tetapi kita diharap memiliki kesadaran aware sebagai negara, apalagi kita negara kepulauan, ikut melaksanakan melalui National Plan of Action ini. Jadi, kita sudah melaksanakan itu. Dan pihak KKP itu mendukung penuh, makanya beberapa fakultas atau universitas yang memiliki komitmen terhadap laut, kita diminta untuk ada kerjasama. Dan semoga kerjasama ini berkelanjutan, karena kami akan melaksanakan untuk perjanjian kerjasama dengan KKP, untuk PSBKP, dan Biro Hukumnya dalam waktu dekat. Semoga ini bisa. Jadi, kemarin Bu WD1 dan Pak WD2 mewakili saya untuk bertemu, ada pertemuan dengan pihak KKP yang sedang hadir di Universitas Sampung. Karena itu bersifat soft law, Bu, ya? Berarti tidak ada sanksi internasional terhadap Indonesia, seandainya Indonesia melanggar atau mengabaikan untuk memproteksi laut, apakah ada sanksi internasional? Ya. kalau kemudian kita lihat untuk international plan of action ini lebih kepada kalau ada yang melakukan illegal phishing di tempat kita, kita menerapkannya adalah hukum nasional kita. Jadi, ada undang-undang perikanan yang kemudian mereka kan masuk di rana hukum nasional. Jadi, masuknya di laut teritorial kita ataupun di ZEE, kalau di ZEE maka kita bisa melakukan penangkapan karena dengan sesuai yang diatur di UN Clause kita boleh melakukan menaiki kapal untuk kegiatan tersebut. Jadi, mereka yang melakukan illegal phishing bukan tidak tidak ada penegakan hukum, bukan. Jadi, saya ingin mengklarifikasi. Jadi, untuk international plan of action-nya itu memang bentuknya soft law. Tetapi, untuk national plan of action kemudian itu bisa dikombin, dilaksanakan dengan hukum nasional kita. Jadi, kita sudah memiliki hukum nasional untuk melakukan penegakannya. Dan itu ada legalitas internasional yaitu UN Clause untuk kita bisa melakukan pemeriksaan di atas kapal apabila kapal itu dianggap tidak suspend. Dia melakukan illegal phishing di wilayah kita. Baik. Itu terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut bagaimana? Lalu, bagaimana dengan ketahanan negara? Karena kan kita berbatasan dengan benua lain dengan negara lain seperti itu ya. Jadi, bagaimana peran hukum laut itu turut ikut andil untuk mempertahankan kedaulatan dan juga keamanan negara? Saya kira kalau kemudian kita berbicara tentang keamanan laut kita, saya yakin bahwa kita sekarang ini memiliki alupista kemudian yang mampu untuk menjaga keamanan sumber daya laut kita. Jadi, garda terdepan adalah angkatan laut yang kemudian ada KKP di sini yang juga memiliki kapal-kapal pendukung untuk melakukan pengamanan sumber daya laut. Kemudian kalau kita berbicara bersama tetangga negara tetangga kita memiliki ASEAN terus kemudian kebetulan untuk laut ada organisasi yang namanya Regional Fisheries Management Organization yang berperan serta untuk melakukan perlindungan membantu jadi perbatasan wilayah laut ada di Samudera India itu ada komisi CCSVT saya ingin menyampaikan tidak akan habis apabila dibahas di sini makanya saya ingin mengundang semuanya generasi milenial yang kita bicarakan ini adalah bagian daripada matah kuliah matah kuliah yang kita tawarkan jadi nguliknya mungkin apa kalau Anda sudah masuk bergabung dengan Pakultas Hukum Universitas Sang Tua begitu jadi kita teman-teman atau sahabat Oscar sekalian jika Anda ingin belajar lebih jauh terutama dibimbing oleh ibu dekan yang juga selalu eksis di media sosial yang selalu mengedukasi dan memberikan informasi kekinian itu bisa bergabung di Pakultas Hukum Universitas Sang Tua begitu ya setuju baik terkait dengan potensi karir ini yang karena masyarakat sendiri masih awam masih tidak familiar dengan hukum laut begitu ya padahal kita ini dikelilingi oleh laut sehingga tidak tahu kalau ada hukum laut tidak ada mata kuliah mata kuliah atau subjek yang bisa dipelajari lebih dalam terkait dengan potensi karir untuk yang mempelajari hukum laut atau yang khususnya sahabat-sahabat Oscars yang ingin belajar di Fakultas Hukum Hang Tua itu seperti apa terima kasih Ibu Tari jadi selain hukum pada umumnya pasti mungkin sahabat Oscars kalau alumni Fakultas Hukum banyak yang sebagai hakim jaksa lawyer kemudian apalagi yang legal officer di seluruh perusahaan kemudian di legal officer pelembangkan nah untuk di Fakultas Hukum Universitas Hang Tua karena ada tambahan plus penciri kelautannya maka Anda semua itu bisa masuk ke tambahan bertambah ke ilmuannya yang kemudian Anda bisa terbuka lebar masuk ke Kemenlu yang terkait dengan kita tahu bahwa sekarang ini rana internasional itu tertujunya di bidang kelautan kemudian ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian ada lainnya yang terkait dengan pelabuhan di rana pelabuhan kemudian otorita pelabuhan yang di sini banyak terbuka lebar kebetulan memang alumni kami beberapa yang setelah lulus dari tempat kami kemudian bisa masuk di apa angkatan laut yang kemudian memang mereka bersentuhan langsung dengan apa penegakan hukum di laut jadi selain di tempat kita tadi yang untuk Kemenlu dan KKP kemudian pelindung kemudian ranah-ranah yang memang bersentuhan langsung dengan laut jadi alumni kita banyak tersebar putari yang ada di mana-mana kebetulan alumni kami ada di Fakultas Hukum ada Provuda kebetulan beliau mengkaji tentang hukum sisi perdata tetapi tentang kelautan tentang asuransi laut kemudian beliau menulis tentang kabutase kabutase kapal prinsip kabutase dalam pelaksanaan untuk kapal laut jadi waktu itu saya masih ingat ada bukunya beliau juga kalau saya sendiri konsentrasi saya tentang konservasi sumber daya ikan konservasi sumber daya ikan itu berarti irisan dari perikanan begitu ya bu ya blended gitu ya blended antara hukum hukum internasional hukum laut dengan perikanan jadinya hukum perikanan fisheries law itu yang seperti apa itu mungkin bisa diberikan gambaran sedikit teman-teman yang ada di rumah sahabat oskar jadi kita tahu kalau kemudian laut itu ikan tidak memiliki honor kita tahu ikan itu kan moving dia moving kemudian bergrombol spooling dia kemanapun kita tidak mungkin mencegah nah di ranang untuk kajian hukum laut yang terkait dengan konservasi sumber daya laut terutama konservasi sumber daya ikan kita akan mempelajari bagaimana kolaborasi antar negara untuk bisa memelihara sumber daya laut yang moving jadi dia melintasi batas negara jadi dia dari Indonesia dia menuju ke Australia dia melewati menyebrang samudera India sampai ke Argentina memang dia spoolingnya movingnya jauh sekali dan itu jenis tuna kebetulan kekhususan saya kemarin saya mengkaji untuk tuna siripurus jadi karena dia hewan ini dia punya kebebasan tidak ada yang memiliki diklaimnya juga itu menjadi suatu permasalahan tersendiri sahabat-sahabat jadi untuk urusan ikan saja jangankan yang ikan karena kita bisa mengklaim apakah itu asli Indonesia atau asli dari negara lain begitu ya apakah sama juga seperti mungkin makanan makanan khas Indonesia yang kemudian diklaim oleh negara lain itu kan bisa jadi ini menarik sekali jadi sahabat-sahabat Oscar sekalian jadi terkait dengan ikan pun bisa diatur begitu ya ikannya yang diatur atau bagaimana itu Bu Komaria jadi kalau kita pahami bahwa itu tadi hukum ini menyentuh segala rana kehidupan kita nah ikan ikan ini itu tadi kan moving nah kemudian pada saat kalau kita sebagai warga negara menangkap ikan mengharvest kita diberikan batasan bahwa boleh mengharvest tetapi bukan yang ikan yang masih juvenile yang masih kecil sebetulnya karena itu belum waktunya dia diharvest belum waktunya ditangkap jadi kita punya tanggung jawab untuk melindungi sumber daya ikan yang yang memang masih kecil jadi biar dia berkembang biar dulu jadi kalau kemudian tidak asal menangkap apalagi dengan bahan-bahan produk kemudian alat tangkap yang tidak diperbolehkan atau dilarang seperti apa namanya alat tangkap yang untuk mematikan sumber daya laut yang lain jadi biota laut yang lain jadi kalau kemudian kita tahu bahwa beberapa alat tangkap itu dilarang kita masih melakukan itu otomatis kita tidak tidak ikut melindungi sumber daya laut kita sendiri nah kalau yang dari luar melakukan itu otomatis sudah ada perana penegakan hukum tapi kalau kita sebagai warga negara Indonesia terus kemudian kita juga ikut melakukan semacam itu kan sangat memprihatinkan sekali menarik sekali kita tadi sudah belajar ibaratnya ini sudah dikasih bocoran sedikit sahabat maskans ya jadi belum masuk di fakultas hukum belum belajar hukum laut tapi sudah dapat setengah SKS kalau menurut saya untuk sesi perdana kali ini sudah panas sudah digodok sedemikian rupa oleh ibu dekan nah terkait kembali lagi saya mengajak pengantar kepada teman-teman sahabat Oscar sekalian bahwasannya yang menarik dari ibu komariah ini kenapa menjadi guest star kita di episode perdana ini adalah karena aktif dan interaktif di instagram begitu kalau kurang lebih followernya sudah mencapai 2 ribu begitu ya dan disana memang postingannya terkait dengan edukasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat seperti itu jadi saya ingin mengaitkan ibu jadi bagaimana ibu mengemas ya dari kita bicara hukum selaku ibu merupakan dosen begitu ya yang seorang akademisi hukum kemudian bicara laut karena ibu terjun di konsentrasi peminatannya itu keahliannya di hukum laut ini kan masih jarang sekali jadi konsentrasi hukum laut itu sepertinya baru ada di fakultas hukum universitas yang tua dan yang ketiga adalah interaktif di media sosial bagaimana ibu menyimpulkan itu dalam satu kegiatan atau dalam satu insight begitu terima kasih sahabat oscar jadi seperti yang saya sampaikan tadi mulai 2017 itu saya berkegiatan apapun itu saya simpan di dalam instagram saya karena memang memberikan pengetahuan itu bisa dengan cara apapun dan yang paling menarik mahasiswa sekarang itu lebih sering melihat instagram daripada membaca buku literatur karena masa jaman gini masih baca literatur karena apa literatur pun bisa tinggal only one touch cari di media sosial apapun itu sudah muncul nah dengan kemasan yang menarik semacam itu selain saya selalu mengingat kegiatan saya yang berhubungan dengan saya sebagai dekan juga mahasiswa itu lebih tertarik karena apa mereka itu bisa mengumpulkan jadi tugas itu saya berikan melalui instagram mereka mengomentari opini hukum terkait dengan kajian-kajian yang saya sampaikan jadi pernah saya menyampaikan tentang terkait dengan pencemaran yang ada dengan penutuhan kapal jadi penelitian saya sebagai dosen saya punya tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi yang antara lain selain mengajar tadi yang saya sampaikan penelitian saya melakukan terkait dengan penutuhan kapal yang ada di kamal kemudian penelitian tentang yang internal dalam lingkup nasional itu kami pernah mendapatkan hibah terkait dengan bagaimana peran desa untuk bisa melakukan pengembangan untuk mendapatkan dana desa tetapi pengembangannya untuk wilayah kesisir nah itu kami lakukan pada saat itu di wilayah Campurje Banyurip dan wilayah Ujung Pangkal nah itu menarik sekali jadi kenapa kemudian saya sangat senang gitu ya dan ini memang korelasinya kebetulan saya bekerja di Fakultas Hukum Universitas Sang Tua yang pencirinya Kelautan jadi sebetulnya saya ini lahirnya di wilayah yang kental sekali dengan dengan wilayah pesisir jadi kalau Butari mungkin pernah tahu ada nama yang namanya Kaliana Moro Kerembangan saya lahir di sana orang tua saya adalah nelayan jadi saya mulai kecil bagaimana sangat berinteraksi dengan wilayah laut jadi kalau dulu waktu kecil sering di ajak keliling di wilayah Bakau Mangruf jadi deketnya Kaliana itu belakang kalau mau menuju pantainya di belakang wilayah pesisir kami itu ada hutan bakau yang sangat bagus namun karena perubahan iklim membuat sekarang ini agak dangkal saya ingin menularkan kesenangan saya laut itu kepada mahasiswa saya jadi saya kemas bagaimana kemudian mereka tertarik untuk mempelajari hukum laut karena memang kesulitannya hukum laut itu kan literaturnya bahasa Inggris Butari jadi itu salah satunya mungkin yang harus dipelajari oleh mahasiswa zaman saya kira mereka sekarang ini kan suka sekali dengan tantangan saya berharap bahwa tidak surut karena hanya dengan melihat buku literaturnya berbahasa Inggris terus kemudian jadi mundur tidak jadi beberapa literatur sudah tersedia di dalam bahasa Indonesia tetapi saya berharap dengan bahasa internasional yang akrab dengan sahabat Oscar saya yakin bisa ter-challenge untuk bergabung dengan kami di Fakultas Hukum Universitas Sang Tua terutama yang terkait hukum laut internasional menarik sekali jadi mungkin kita bisa saksikan salah satu komentar dari mahasiswa mengomentari perkuliahannya Ibu Komaria kita lihat di layar oke baik sebelum kita sampai di penghujung acara ini jadi mungkin ada kesan pesan yang untuk generasi muda jadi meskipun jadi sahabat Oscar meskipun Ibu Dekan ini sudah senior jadi generasinya sudah generasi di atas kita sudah ibu kita malahan tapi sangat familiar dengan media sosial namun media sosialnya tidak digunakan untuk head speech tidak digunakan untuk mengumber sesuatu yang tidak pantas jadi sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat dan juga mengedukasi kepada sesama begitu ya jadi mungkin harapannya ibu bisa memberikan closing statement untuk sahabat Oscar yang ada di sana ya terima kasih ibu Tarik untuk closing statement yang terutama bahwa sekarang dunia itu tertuju ke laut jadi kalau sahabat Oscar nanti mencari di Instagram itu ada yang namanya Ocean Generation jadi bahwa laut ini adalah titipan untuk the future generation jadi bukan dari nenek moyang tetapi kita disuruh mengelola untuk kemudian diberikan kepada future generation ke generasi berikutnya jadi apa yang kemudian kita bisa lakukan kita persembahkan untuk ke anak cucu kita bahwa laut tetap bersih tetap terpelihara untuk bisa dimanfaatkan oleh mereka kemudian untuk yang ingin bergabung dengan fakultas hukum saya persilakan karena ada hashtag ayo gabung dengan FHUHT dan satu lagi sahabat Oscar jangan takut untuk bermimpi gantungkan mimpi Anda di setinggi langit karena meskipun Anda jatuh Anda jatuh di antara awan-awan itu terima kasih baik sungguh sangat menginspirasi sekali jadi saya sangat terpukau jadi ini merupakan suatu kebanggaan dan blessing tersendiri karena di episode perdana kali ini Ibu Komaria selaku dekan fakultas hukum memberikan banyak insight dan juga inspirasi kepada sahabat Oscar yang ada dimanapun Anda berada baik terima kasih sekian untuk episode perdana kali ini dengan tema hukum versus maritim saya mentari selaku host Oscar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati